Sarang setan kuno nampaknya sudah ada di bawah kendali lelaki yang menggunakan seruling itu, baik itu jebakan ataupun pasukan, orang ini jauh lebih unggul dari kelompok Sihau. Terlalu berisiko jika ingin memaksakan pertarungan, jadi kelompok Sihau tidak terlalu adresif dan memilih bertahan. Kelompok Sihau memprioritaskan untuk keluar dari alam formasi menerobos kawanan serangga. Setelah perlawanan keras dari pihak Sihau, Sihau dan kawan-kawan berhasil menjauh dari alam formasi. Dengan ini orang yang menggunakan seruling itu memilih mundur sendiri. Setelah mundur, gadis naga dan Sihau berdiskusi tentang siapa sebenarnya orang yang menggunakan seruling tersebut. Dari jejak yang ada, gadis naga menduga kalau itu adalah pahlawan kuno yang telah tinggal di sarang setan ini selama enam atau tujuh era. Dari dulu hingga sekarang nama orang ini tidak pernah muncul. Tidak menarik perhatian siapapun tidak merebut gelar Raja Mahkota di era manapun. Hanya menunjukkan rencana besarnya di era terakhir ini. Kemudian Sihau dan kedua saudaranya kembali berpisah untuk mencari keberuntungan masing-masing. Kali ini Sihau berjalan bertiga bersama Chang Gong Yan dan gadis naga. Mereka bertiga lalu pergi ke sebuah kota untuk mencari informasi mengenai sesian tersebut. Sebagai kultifator baru di era sekarang, Sihau kekurangan informasi mengenai pahlawan kuno. Karena saat ini Sihau berjalan dengan dua pahlawan kuno, Sihau menanyakan juga tentang pahlawan lainnya seperti Sepuluh Raja Mahkota dan Ning Chuan. Dari perspektif Chang Gong Yan, Zhe Xian, Sepuluh Raja Mahkota dan Ning Chuan adalah orang-orang yang bisa mencapai imortal. Selanjutnya Sihau berpisah dengan Chang Gong Yan dan gadis naga. Alam Green Spirit. Berjalan-jalan di kota, Sihau mendapatkan informasi kalau ada seorang wanita cantik dengan simbol bulan didahi berada di kota ini. Ini jelas adalah King Yi atau tubuh kedua Priyut Chan. Sihau lalu sampai pada sebuah tempat makan yang seperti istana, Sihau pun masuk ke dalam restoran itu. Di sisi lain restoran, King Yi berada di sebuah menjamakan bersama seseorang dari istana abadi. King Yi disini menanyakan tentang pewaris istana abadi yang akan memberikan hadiah jika ada orang yang berhasil menangkap Huang. Seorang pria berambut pirang itu membenarkan pertanyaan King Yi yang mengatakan kalau pewaris istana abadi akan mengambil kehidupan Sihau. Disini King Yi belak-belakan menyinggung kalau pewaris istana abadi pernah dikalahkan oleh Huang. Pria pirang itu menjawab kalau yang sebelumnya kala itu adalah tubuh kedua, sekarang setelah penggabungan tubuh kedua dan tubuh utama, pewaris istana abadi akan dapat mengalahkan Sihau dan menjadikannya pelayan. Mendengar hal itu, Sihau angkat bicara. Perampilan Sihau disini belum diketahui oleh orang, jadi Sihau mengatakan kalau ia bisa memberikan informasi mengenai Huang jika ada obat suci sebagai bayarannya. Sihau menjual informasi dirinya sendiri. Sihau minta sejumlah obat suci dengan angka yang tidak masuk akal, 40 obat suci dan 8 obat setengah dewa. Harga yang mahal, pria pirang itu tidak bisa menyediakan bahan obat suci sebanyak itu. Lalu di sisi lain restoran ada juga orang dari klan Netter. Klan ini juga ingin mendapatkan informasi tentang Huang, jadi klan Netter bergabung dengan pria pirang itu untuk menyediakan bahan obat suci. 40 obat suci sudah diberikan kepada Sihau dan Sihau disana mengakui kalau dirinya adalah Huang itu sendiri. Kacauan apa lagi yang akan dibuat Sihau, kita tunggu di episode minggu depan. Ini saja dulu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.